Ikan Trigger, salah satu ikan yang mudah dalam perawatannya. Ikan ini memiliki bentuk yang unik, dan banyak jenis dari ikan trigger dengan warna yang berbeda-beda. Sehingga, banyak para hobi yang memelihara di dalam akuarium laut. Tetapi, bagi pemula, harus mengetahui sifat dan karakter ikan trigger, bila ingin memeliharanya. Pada umumnya, ikan trigger berpotensi dapat mengganggu terumbu karang di dalam akuarium. Ikan trigger mempunyai pola makan yang unik. Dengan giginya yang kuat, ikan trigger suka memakan alga yang menempel di live rock, dan memuntahkan kembali butiran pasir atau debu yang halus, sehingga, lama-lama terumbu karang akan stres tertimbun pasir. Walau ikan trigger sebagai ikan predator, seperti keom, udang, dan cacing, Ikan trigger juga mudah dalam menerima makanan pabrikan, seperti pelet. Terima kasih telah menonton! Lionfish Ikan predator, yang memiliki racun di setiap duri-durinya ini, termasuk ikan yang dapat mengganggu terumbu karang. Sifat dan karakter ikan lionfish, suka berdiam diri menunggu mangsanya di atas terumbu karang, sehingga membuat terumbu karang mudah stres. Sifat dan karakter ikan terumbu karang. Ikan politen, ikan ini, memiliki persamaan bentuk dengan ikan lionfish. Hanya, sirip di sisi kanan dan kiri, yang dimiliki kedua ikan ini, terlihat berbeda. Ikan ini, juga dapat mengganggu terumbu karang, dikarenakan ikan politen memiliki duri-duri yang panjang, yang mudah mengenai terumbu karang. Ikan politen, juga termasuk sebagai ikan predator dan ikan yang memiliki racun di setiap duri-durinya. Ikan keling, pada umumnya, semua jenis ikan keling berpotensi, dapat mengganggu terumbu karang di dalam akuarium. Dikarenakan, pola makan yang rakus dan, sifat karakter ikan keling, yang suka sembunyi di dalam pasir. Ikan keling mempunyai pola makan yang sangat rakus. Apabila, ikan keling merasa lapar. Ikan keling akan mencari makan, di sekitar terumbu karang. Dan, sifat karakter ikan keling yang suka sembunyi, di dalam pasir. Yang membuat pasir akan berhamburan, sehingga membuat butiran pasir, dan debu yang halus akan berjatuhan di sekitar terumbu karang, yang akan berdampak pada terumbu karang di sekitarnya akan stres. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udang Wayang Udang satu ini, memiliki keunikan tersendiri. Bentuk seperti wayang, warna yang merah bata, dan gerakannya yang unik. Membuat para penghobi, terjebak menginginkan untuk memeliharanya, bersama terumbu karang di dalam satu akuarium, tanpa mengetahui sifat dan karakter udang satu ini. Udang wayang pada umumnya berpotensi memakan terumbu karang. Jadi sebaiknya, bila ingin memelihara udang satu ini, tidak bersama terumbu karang, di dalam satu akuarium. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biota Laut Manggisan Biota Laut Satu ini, juga dapat mengganggu terumbu karang, di dalam akuarium. Manggisan memiliki duri-duri halus yang dapat mengganggu terumbu karang. Bahkan beberapa jenis terumbu karang, seperti zoa, polip pasir, dan polip bintang dapat menempel di duri-durinya. Terima kasih. Terima kasih. Dekorator Spider Krabs Atau biasa dengan sebutan Tarantula Laut. Sebenarnya, hewan ini adalah kepiting. Keunikan dari kepiting ini, yang suka mengambil beberapa bagian terumbu karang, untuk ditempelkan di bagian tubuh-tubuhnya dan kaki-kakinya. Karena kebiasaan inilah, dekorator Spider Krabs, tidak cocok untuk disatukan dengan terumbu karang dalam satu akuarium. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ikan Blue Stone Ikan Blue Stone Ikan yang termasuk dalam jenis Angel Fish ini, suka memakan alga yang berada di antara polip pasir. Sehingga polip pasir akan tercabut dari tempatnya. Jenis ikan Angel Fish, pada umumnya berpotensi, dapat mengganggu bahkan sampai memakan terumbu karang. Butterfly Fish, atau biasa dengan sebutan ikan kepe. Pada umumnya semua jenis ikan kepe, pemakan terumbu karang. Bila ingin memelihara ikan kepe, sebaiknya tidak bersama terumbu karang dalam satu akuarium. Bila ingin memelihara ikan kepe, sebaiknya tidak bersama terumbu karang dalam satu akuarium. Bila ingin memelihara ikan kepe, sebaiknya tidak bersama terumbu karang dalam satu akuarium.